Baik, sekarang saya menuju ke Profibnu. Profibnu, pandangan Profibnu ini ada dua poin. Yang pertama adalah soal gugatan balik yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum dari K.I. Anwar Abbas kepada Pak Anjigumilang dan juga membuka, tampaknya kalau dari bahasa K.I. Anwar Abbas tadi, membuka peluang untuk bermediasi tergantung dengan Pak Anjigumilangnya. Bagaimana pandangan dari Profibnu? Ya, gini Mbak Tisa, jadi gini, namanya perkara perdata itu perkara pihak. Jadi betul Pak Kiai tadi, di rentang bisa panjang, di pendek juga bisa. Artinya apa? Sebetulnya ini adalah, PMH itu apa sih Mbak? Kita kembali ke aspek hukumnya dulu. Satu, ada suatu perbuatan. Perbuatan itu melawan hukum. Melawan hukum itu luas loh, tidak hanya tertulis, tapi juga rasa kesopanan yang ada pada diri. Dan dari perbuatan tersebut, ada suatu kerugian yang timbul. Nah, pertanyaannya, Pak Panji juga merasa rugi. Pak Abbas juga merasa rugi. Jadi sama-sama, karena itu rasa. Rasa yang ada pada diri masing-masing. Yang tidak tertulis dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana atau perdata. Oleh karena itu, dalam perkara ini, itu bisa pendek, bisa panjang. Oleh karena itu, seandainya Mbak, hari ini tadi datang. Prinsipalnya itu, misalkan Pak Panji Gumilang datang. Ya kan? Kemudian Pak Abbas tadi sudah datang. Kemudian MUI datang. Nanti dalam peradilan itu ada mediasi. Udah lah, damai. Ini kan karena suatu informasi yang sepotong, yang sehingga menjadikan ada suatu salah persepsi yang mengakibat berkepanjangan. Selesai, Mbak. Jadi betul Pak Abbas tadi. Kalau sudah selesai maaf, ya sudah. Tutup. Kan gitu. Nah, dalam konteks hukum, di Sinan, pengadilan negeri punya tiga. Tiga waktu. Mudah-mudahan besok tanggal 2 itu datang. Sehingga dari MUI datang, Pak Abbas juga datang, Pak Panji Gumilang juga datang. Prinsipalnya. Karena apa? Memang betul dikuasakan. Tapi kalau prinsipnya datang, bisa jalan. Obisah juga. Tidak seberapa dengan kuasa hukumnya. Udah lah, selesai. Kita damai Pak Abbas, kita Panji. Udah, kita demi bangsa. Selesai, clear. Nah, ini yang kita lakukan, yang dalam hukum perdata itu, seperti oleh karena itu, betul sekali. Dipanjangkan juga bisa. Disedikitkan juga bisa. Senin tanggal 2, selesai juga bisa. Itu konteks hukum dalam perbuatan melalui hukum, yang diantara para prinsipnya, prinsipalnya sudah ketemu, udah oke, selesai. Gitu, Mbak. Prof. Ibnu, dari isi gugatan ini, masuk akal? Enggak, Prof. Yang satu, meminta kerugian, karena kerugian material dan imaterial. Imaterial, minta 1 triliun. Dan dari Pak Kiai, mengalami kerugian yang sama. Material dan juga immaterial, 2 triliun rupiah. Apakah ini substansinya patut dipertanyakan, hanya untuk bagian dari, mempertebal aspek hukumnya, atau seperti apa, Prof. Ibnu? Iya. Iya, tidak masuk akal. Rasanya seperti apa sih, tidak masuk akal. Gugatan itu tidak masuk akal. Sekarang pertanyaannya, material, 1 rupiah. Kemudian kemarin adalah 5 rupiah. Saya kira tidak masuk akal ini. Kalau memang gugatan itu, betul-betul merespeksikan terhadap dirinya, ya secara konkret dong. Makanya dalam hukum itu, kalau kerugian-kerugian yang doa material, itu betul-betul yang bisa dibuktikan, secara nyata, secara real, secara akutabilitas. Nah, konsep kerugian immaterial itu rasa. Mbak Tisa rasanya beda. Pak Abbas juga apalagi sebagai tokoh, juga beda. Pak Panji juga beda. Ini sangat subjektif sekali. Sehingga dalam hal ini, sebetulnya dalam menggugat terhadap immaterial, yang kalau kita lihat dalam perkara-perkara berdata itu, tidak substansial. Substansialnya ketemu selesai, ya sudah. Karena itu bagian dari, kalau istilah hukum itu ya, ayo, sama-sama. Saya juga rugi, sudah rugi. Karena di belakangnya itu, dari perbuatan itu, ada suatu kerugian. Kerugian siapa? Nama baik yang bersangkutan. Baik Pak Panji, baik Pak Abbas. Pak Panji sebagai tokoh pesantren, Pak Abbas juga sebagai tua EMU, tokoh Muhammadiyah. Kan sama-sama rugi. Bagaimana menilainya? Tidak ada itu, Mas. Jadi kalau dilihat, sebetulnya apa sih goals-nya dari Panji Gumilang ini menggugat sampai triliunan rupiah? Ya, counter attack. Ini istilahnya saling balas-membalas. Jadi sebetulnya makanya nanti ketemu satu tahap atau dua tahap dalam mediasi, selesai. Kalau panjang, bisa panjang. Nanti pembuktiannya, baik pembuktian tadi sampaikan, TikToknya. TikToknya kan potongan. Sekarang dari TikTok itu ada rasa melawan hukum sengaja atau tidak? Karena dalam konsep unsur perbuatan melawan hukum itu ada perbuatan, dan perbuatan itu meribat rugian, perbuatan dan kerugian itu menimbulkan akibat yang bersangkutan dari rugi. Nah, sekarang kerugiannya berapa? Kan sulit sekali, Mbak. Pak Abbas juga bisa menentukan sendiri, Pak Panji juga menentukan sendiri. Contact real sebagai material nggak ketemu di sini nanti. Terafib Nur, tapi yang digugat oleh Panji Gumilang bukan hanya secara personal, lembaganya juga digugat, Majelius Ulama Indonesia-nya. Ini apakah eksens dari sisi hukum atau dianggap tidak masuk akal juga? Dalam konteks masuk akal, tidak masuk akal, kita nanti dalam suatu pembuktian. Karena begini nanti, dilihat subjek hukum itu kapasitasnya apa? Oh, sebagai lembaga memberikan suatu kentaran. Jadi, bukan masing-masing lembaga secara pribadi, tapi ada subjek hukum bertanggung jawab atas tindakannya. Sehingga dalam hal ini ya, MemUIP memang kewenangannya di sana. Tugasnya ada seperti itu. Pak Abbas sebagai tokoh juga seperti itu. Pak Panji, demikian juga. Sebagai tugas dalam pesantrenya juga seperti itu. Tapi permasalahannya ada potongan yang mana yang menjadikan ada misleading di dalam komunikasi ini. Sehingga menjadikan permasalahan hukum. Disitulah nanti, kalau memang tadi dikatakan berkepanjangan, ya hukum itu harus jelas. Bukti itu harus terang. Bagaimana terangnya? Ya bisa panjang nanti, mas. Bagi bukti-bukti yang ada. Ini kalau memang masing-masing biak tidak mau menyelesaikan dalam satu singkat, udah damai selesai, sesama orang Islam, sesama tokoh. Ya, bisa berpanjang-panjang lagi tadi, seperti Pak Abbas tadi. Prof. Ibnu, kita tahu lah bahwa MU ini menjadi salah satu ahli yang dimintai fatwanya begitu ya dalam kasus Panji Gumilang ini. Kalau kita lihat, kasus Panji Gumilang juga tetap jalan di barai skrim. Kemudian juga ternyata proses hukum gugatan-gugatan ini juga berjalan di pengadilan. Prof. Ibnu melihatnya akan seperti apa ini? Efeknya akan seperti apa? Nah, inilah makanya dalam ilmu hukum itu ada prejudisial gesil. Prejudisial gesil itu apabila ada perkara pidana dan perkara perdata. Pertanyaan sekarang, perkara pidana sedang jalan. Oleh karena itu, lebih baik perkara pidana itu jalan, sehingga apa yang disampaikan dalam pembuktian-pembuktian itu sudah terbukti, akan bisa mengurangi tensi di dalam gugatan perdata dan yang terjadi sekarang ini. Dengan demikian, kalau itu data, oh buktinya sudah jelas, apa yang jelas, itu akan mengurangi. Pidana berjalan lebih dulu, apalagi terbukti atau tidak, kalau memang yang terbukti, akan menjadikan bahan tersidih dalam persidangan perdata. Ini permasalahannya kan perkara pidana yang tidak jalan-jalan, sangkanya tidak jalan-jalan, sehingga saling memberikan suatu gugatan keperdataan. Itu, Pak. Jadi, belum ada bukti di mana negara ketegasan, kepolisian menentukan salah atau tidak, terbukti atau tidak, bukti tersangkau tidak, menjadikan gamang dalam suatu penilaian seperti. Pak Panji juga punya kewenangan, demikian pihak-pihak lain. Begitu, Pak. Baik, kita ke Pak Kayi Anwar Abbas. Ada anggapan seperti ini, Pak Kayi Anwar Abbas, dari urayan surat gugatan yang diri.